Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat Keluarga Muslim Program Kata Pakar Hadir di kesempatan kali ini di hadapan Anda Tentunya seperti biasa Saya akan membawakan satu pembahasan topik yang menarik Dan tentunya dengan seorang narasumber Di kesempatan kali ini Saya dan narasumber berada di Salah satu objek Ataupun tempat Icon Kota Medan ya Di bersebelahan dengan menjuraya Ada kolam putri Istilahnya begitu Dan disini ya Nanti kita akan berbincang-bincang bersama narasumber Kita siapa saja yang sudah ada Di samping saya ada Bang Bang Rian ya Saya panggilnya Bang Rian Riau ini adalah seorang dosen Wira Usaha Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam Saya izin lepas masalah Boleh silahkan Waalaikumsalam Apa kabarnya Bang Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat baik ya Baik Ini menarik sahabat muslim Beliau merupakan dosen ya Dosen Wira Usaha Kita akan membahas Kaitannya kali ini Tidak jauh-jauh dari Wira Usaha Khususnya untuk segmen Alhamdulillah Kita tahu ini pada Masa sekarang ini Pandemi COVID Ini berdampak Terhadap Sektor Wira Usaha Apalagi Tentunya ini juga Sangat Menyentak Anak-anak muda Yang tadinya Mungkin sebelum pandemi Ini Daya kreatifitasnya Untuk Masuk di segmen Wira Usaha Itu luar biasa Tapi akhirnya Tiba-tiba muncul pandemi Otomatis kan Jadi bingung nih Kita mau ngapain Nah ini yang perlu kita bahas hari ini Ya Oke Bang Abang secara umur Mungkin secara Keseluruhan Melihat kondisi anak muda sekarang ini Seperti apa Dalam kaitannya Menghadapi situasi pandemi COVID 19 ini Ya Anak muda Harusnya Kita pandang Sebagai orang yang penuh Dengan semangat Harus enerjik Dan Jangan lupa Ini kuncinya Yaitu Adanya sinergi Di antara enerjik Semangatnya anak muda itu Walaupun Kita hari ini melihat Situasi yang luar biasa Dengan adanya COVID-19 Tapi Saya rasa Kalau untuk anak muda itu Nggak boleh kendor Itu semangatnya Enerjiknya Dan ditambah lagi Berkurangnya sinergi Karena kan Harus ada jarak Di antara kita Namun kita harus bangkit lah Karena Era terus berkembang Bang 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 Abror Sekarang ini juga Sudah bisa kita Tatap muka Bertemu Dan sinergi kembali Dengan catatan Protokol kesehatan Dan Jawaban yang paling tepat Kita harus bangkit Untuk sinergi Dengan enerjik Betul Betul Katanya itu jadi harapan Kita semua ya Bang Ini kan kita Nggak tahu nih Sampai kapan Ujungnya pandemi COVID ini ya Dan Kalau dari kacamata Abang sini Lihat adak muda Adak muda sekarang Yang sudah Melewati Satu tahun lebih Masa pandemi COVID ini seperti apa Apakah sudah siap Ya Ataukah hanya Ataukah malah bingung Gitu Bingung itu pasti ada Bingung itu muncul Ketika ada Ada Kita beradaptasi baru Melihat situasi Yang ada saat ini Namun Lagi-lagi saya bilang Anak muda itu harus Punya energi Harus enerjik Dari Hal yang dimiliki Seorang anak muda Harusnya bisa Menggoncangkan dunia Harusnya bisa Menembus Batas Dengan Kekuatan Maksimalnya Semangat itu Dari sini kita lihat Banyak sekali sebenarnya Peluang Bang Oke Kalau kita lihat saja Di salah satu kota Katakanlah Medan Medan itu penuh dengan Orang yang ramai Banyak penduduk Kemudian etnis Yang beragam Dari sini kita bisa Membaca peluang mana Yang harus dihasilkan Oke Jadi Sinergi Enerjik itu harus Dipasang Dalam pergerakan Sinergi Ters mana yang Ingin kita bangun Kalau kita berbicara Di agama Islam Tentunya banyak sekali Peluang yang Bisa dihasilkan Ketika normal Tidak covid Itu Allah subhanahu wa ta'ala Sendiri Memberikan Ibadah yang bisa Sebetulnya kita lakukan Bisnis Apa itu Umroh Iya kan Kita bisa siapkan Travelnya Kita bisa Latih Jamaahnya Dan haji Apalagi itu Menjadi suatu Kewajiban Yang mana Kita harus menyiapkan Pesawat Oke Dengan bisnis Ada pesawat Bisnis pesawat Penerbangan Kemudian ada hotel Dengan bisnis juga Jadi Itu Baik sekali Tuhan Baik sekali Allah subhanahu wa ta'ala Umroh Sekarang juga Seperti itu Nah Sekarang hari ini Walaupun Itu tidak seramai dulu Ataupun malah ditutup Ya kan Karena ada peraturan-peraturan Yang sedemikian rupa Kita juga Mesti bisa berbuat Bang Sebentar lagi Ramadan Kemudian Kita butuh Akan kurma Ya kan Kita bisa jual kurma Kita juga bisa Kenalkan budaya-budaya Islam Kembali Ya Meriahkan kedekatan Dengan Allah Dengan sesama Ablu min Allah Ablu min enas Dan berbuat baik Hari ini Saudara sekalian Bang Abrol izin Kita bisa lihat Dimana-mana Di masjid-masjid Setiap lepas Sholat Jumat Memberikan makanan-makanan Ya kan Memang Tumbuh Sosial Dalam diri Untuk berbuat baik Kepada orang lain Tapi jangan lupa Gara-gara itu Masyarakat jadi manja Harus ada pelatihan-pelatihan Yang mungkin hari ini Nggak bisa dibuat lagi Karena jarak membatasi Ya kan Harus ada dengan protokol kesehatan Itu harapan kita Bang Nah Dari itu juga Harapan kita bersama Mudah-mudahan kita yang muda-muda ini Melihat Melirik Lembaga-lembaga zakat Infak sodakoh Yang ada di Indonesia Katakanlah Yang beragam Kalau kita lihat di Malaysia Dia sudah diatur oleh Kerajaannya Kalau disini kita Masing-masing sudah bisa buat Ada regulasi dan lain sebagainya Yang bisa kita ikuti Dan kita punya Lembaga zakat Itu Sangat mendorong perekonomian Ditambah lagi Kajian zakat produktif Ini baik sekali Bang Kita melihatnya Ketika ada lima anak muda Katakanlah Diberi kesempatan untuk berbisnis Dengan dana zakat Lima anak muda itu Berkolaborasi Untuk membuka laundry Ya kan Dengan rajin enerjik Tadi yang kita punya Satu memasukkan ke mesin laundry Satu mengeringkan Satu lipat Satu gosok Satu orang lain Menjadi marketingnya Ini suatu kesatuan yang luar biasa Ketika adanya Enerjik yang dibungkus dengan Sinergitas Lembaga-lembaga zakat Infak dan sodakoh Itu harapan kita mudah-mudahan didengar Oke Jadi ini sebenarnya luar biasa ya Peluang yang sebenarnya Harusnya anak-anak muda Ini pinter membidik nih Ya Salah satunya Lembaga zakat ya Itu juga sebenarnya Punya peluang Untuk bisa dikelola Dan bisa dikembangkan Menjadi usaha Di masa pandemi COVID-19 Seperti ini Nanti kita akan lanjutkan Sahabat Muslim Perbincangannya Tentunya setelah jeda Jangan kemana-mana Tetap di program Kata Pakar Mencari informasi Dari Sisi Ahli Saya segera kembali Ya Selamat kita lanjutkan Obrolan kita ya Oke Sahabat Muslim Ya tadi sebelum jeda Kita bicara soal peluang Bagaimana sebenarnya Anak muda itu bisa Membidik peluang-peluang Yang kiranya bisa Mengwujudkan Apa yang ada Dalam ide kreatifnya Untuk di bidang usaha Nah Ketika sudah ada peluang Ada Kemungkinan bisa kita Mendapatkan Apa namanya ya Kesempatan Kepercayaan dari Sebuah lembaga Untuk bisa Misalkan seperti modal Begitu untuk menjalankan usaha Tip Atau triknya Dari abang Mungkin bisa dijelaskan Kepada sahabat kodol musim di rumah Kira-kira setelah Misalkan nanti Untuk mengelola Uang tersebut Atau kepercayaan tersebut Langkah apa nih Yang harus dilakukan Tahapannya seperti apa Ya Ini kita segmennya Anak muda Pemuda ya Pemuda itu harus Kreatif Melihat peluang Menatap Tentangan Dan menciptakan Peluang tadi itu Jadi Kita harus lihat Bagaimana Sosial ini Masyarakat sekarang ini Dekat dengan apa Saat ini Kita bisa katakan Hampir semua Manusia Dekat dengan Gadgetnya Dengan Handphonenya Dengan laptopnya Untuk menggunakan Media-media Elektronik itu Media sosial Maka dari itu Kita harus Menunjukkan Usaha kita Di dunia-dunia Yang seperti itu juga Yaitu Medsos Bahkan Juga kita bisa lihat Anak-anak sekolah saja Sudah terlatih Untuk menggunakan Media sosial Untuk bahan ajarnya Untuk dia belajar Maksud saya Jadi Ayo kita gabung Di e-commerce Kita bisa Daftarkan jualan kita Kemudian Kita juga Bisa menciptakan Peluang usaha Di marketplace Di facebook ada Instagram ada Dan banyak sekali Ini yang Mengubah Pandangan sekarang Di masa normal Dan sekarang Adanya covid-19 Begitu bang Kemudian Memang Sinergi itu penting Di antara Lembaga-lembaga Kalau kita lihat dulu Ya kan Sinergi Yang dibangun oleh Komunitas-komunitas Anak muda itu Ingin Mendapatkan Bagian-bagian kue Dari pejabat Katakanlah Pemerintah Katakanlah Ya kan Dan Sekarang kita Harus buang itu Ya kan Apalagi Ketika kita datangi Kue-kue mana Yang bisa kita dapat Mungkin Lebih sedikit Bahkan tidak ada Dibandingkan dulu Karena situasi Covid-19 Kalau saya Alhamdulillah Sejauh ini belum pernah Berkejimpung Kepada anak muda Yang ikutan dapat kue Saya Mesti penasaran Bagaimana Tapi saya dengar Itu memang ada Jadi saat ini Kita Lihat peluang Yang ada itu Harus kita ciptakan Sendirilah Ya kan Tidak lagi mengharapkan Kue mana yang kita dapatkan Tetapi kita Menunjukkan Ini loh Yang bisa kita tawarkan Bagi Bagi kota ini Ini loh Kita tawarkan Bagi negara kita ini Ya Kita ciptakan Peluang itu Dengan yang produktif Berarti Berarti sebenarnya Memang anak-anak muda disini Sekarang ini Dituntut ya Untuk Enggak Hanya sekedar Menerima Dan Kebiasaan Apa ya Meminta gitu Tapi memang sekarang Harus berbuat Dan Kesempatan Peluang Itu sebenarnya Banyak Tinggal mengelolanya Saja gitu Nah Kemudian bang Ini kan tadi Abang sebutkan Peluang ya Bicara soal peluang Ini kan kita Beberapa hari lagi Memasuki bulan Ramadan Memasuki bulan Ramadan Tentunya Ini juga Kalau Anak muda Yang cermat Melihat situasi Ini bisa dijadikan Peluang Untuk Mengerai keuntungan Ya Minimal untuk THR ya Ada uang Masuk gitu ya Kira-kira bang Apa yang bisa dilakukan Anak muda Di situasi pandemi Covid ini Di bulan Ramadan nanti Di situasi Ramadan Di tengah-tengah Covid-19 Tentunya Kita Jangan Jangan pesimis Harus optimis Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan ibadah-ibadah Bagi kita Berbuat Sesuatu yang kita lakukan Kita lihat ini Banyak yang bisa kita ambil Kalau kita cerita tadi Bahwasannya Peluang umrah Itu diciptakan Allah Bagi Yang jual tiket pesawat Ataupun penginapan Ramadan juga banyak hal Termasuk Kita bisa jualan kurma Di marketplace Semua nyari itu Itu Hal yang sunnah Dilakukan Rasulullah Dan itu menjadi tantangan Bagi anak muda Bisa gak kita melakukan Dagangan itu Karena semua Rata-rata Dibuka puasanya Itu harus ada kurma Di rumahnya Tinggal lagi Kita harus cermat juga Sebagai anak muda Yang saya bilang Anak muda ini Orang yang kreatif Menggunakan marketplace Menggunakan tempat-tempat Media sosial Sebagai bahan jualannya Itu Jadi Senang sekali Kita lihat situasi Ramadan ini Kita harus optimis Berpersangka baik Terus dalam Pergerakan hidup Apalagi kita anak muda Ketika semuanya pesimis Gak ada gerakan Kita gak tau Mau ngapain Ketika saya ngisi seminar Pada Masa Normal Saya tanyakan Kepada audiens Ada yang mau Saya potong tangannya Saya bayar 1 miliar Rata-rata Tidak ada yang mau Dipotong tangannya Bang Afron Berarti Mereka Menyadari Bahwasannya Tangannya itu Potensinya lebih besar Dari nilai 1 miliar rupiah Begitu Maka semua Bisa dilakukan Bang Kecuali satu hal Yaitu makan kepala sendiri Kalau itu susah Ya Oke Bang Ini kan tadi Kita harapannya Bagaimana anak muda Yang kemungkinan Punya Kemampuan kreatifitas Di bidang usaha Membibut peluang Di masa pandemi Covid seperti ini Itu kan harapan kita Tadi yang kita sampaikan Tapi nyatanya Beberapa banyak Sekarang ini Anak-anak muda Yang sepertinya Latah melihat Situasi pandemi ini Malah bermalas-malasan Ya kan Jadi yang tadinya Mungkin Di rumah itu Kegiatannya Hanya beberapa jam Kemudian Tidak begitu banyak Menggunakan gadget Nyatanya Sekarang balah Banyak membuang Waktu di rumah Main gadget Tidak jelas Mau ngapain Kemudian juga Kita lihat lagi Ada pertumbuhan Aplikasi sosial media Yang menunjukkan Anak-anak muda Sekarang Banyak melakukan Kegiatan-kegiatan Dari sosial media Yang tidak ada manfaatnya Nah ini kan Jadi satu tantangan juga Bagaimana Akhirnya Kita bisa Mampu Merubah Menset anak muda Supaya Jangan Mengikuti Keinginan yang Sebenarnya Tidak bermanfaat Nanti kita akan Lanjutkan Mungkin dari abang Nanti bisa Kasih masukan Abang kan juga Sebagai motivator Ke anak muda Supaya Ayo Kita ubah Menset pada Keadaan situasi Seperti saat Sekarang ini Selalu kita jeda dulu Nanti setelah jeda Kami akan kembali Untuk Anda Tetap di program Kata Bakar Mencari informasi Dari sisi Ya sahabat muslim Nyatanya ya Di masa pandemi Covid-19 Seperti saat ini Anak-anak muda Bahkan banyak Melakukan hal-hal Yang sebenarnya Tidak bermanfaat Kita lihat juga Dari kasus-kasus Kriminal Yang ada di media Yang menyebutkan Banyaknya kasus Kriminal Apa namanya Yang terkait Dengan gadget Kemudian meningkatnya Kasus Narkoba Kemudian juga Ada kasus-kasus Yang kemudian Banyak dimunjukkan Di media Gara-gara Terlalu banyak Main Aplikasi gadget Atau game online Jadi sampai Ada yang stroke Gila Nah ini kan Salah satu dampak Juga ya Bang Karena masa pandemi Covid-19 ini Memang banyak Gak kita Pengkiri Anak-anak muda Terutama Banyak waktunya Habis Di rumah Dengan gadget Dan aktivitas-aktivitas Yang tidak jelas Nah ini Untuk mengatasi Seperti ini Apa kira-kira Dari Abang Masukannya Ya menyoroti hal itu Bang Sama saja saya pikir Ketika Situasi Covid Dengan situasi Normal Pada masa lalu Kita lihat Ini hanya media Sada yang berubah Dari Satu Bentuk Kita bergerak Menjadi Pergerakan lain Maka sebenarnya Anak muda itu Harus punya Prinsip dinamis Dalam dirinya Ketika kita Sudah berbuat Banyak Ketika normal Dan katakanlah Sebagai pengusaha Dengan keuntungan yang besar Kita harus akrab Dengan situasi baru Yang ada Apalagi Covid Jaga jarak Di rumah saja Kemarin Kemudian sekarang Jaga jarak tadi ya Protokol kesehatan Harus bisa menempatkan Ide-idenya Termasuk Menggunakan media sosial Itu harus serdas Benar sekali Apa yang Abang Sampaikan tadi Bang Abrar bilang Ada yang sampai Gila malah Ada yang narkoba Di situ Tidak pun media sosial Masa lalu yang Normal pun Orang terjerat Ke situ Maka anak-anak muda Orang-orang muda ini Bergaulah dengan Orang-orang yang positif Komunitas Komunitas positif Jauh dari narkoba Komunitasnya Jauh dari zina Komunitasnya Ataupun Permusuhan Dan perkelahihan Itu pilihan kita Sebagai anak muda Dan peran orang tua ini Memang sangat besar Ditambah Lagi ini kan sudah Harus pakai gadget Sekolah saja Dengan gadget SMA Kuliah Kalau kuliah Bisa lah dikatakan Itu masing-masing Diri sendiri yang Kontrol Tapi ketika di SMA SMP dan SD Peran orang tua Harus ada juga Saya pernah lihat VT-nya Deddy Korbuzer Ketika mengatakan Bahwasannya Jam sekolahnya Kita Indonesia itu Salah Kenapa? Banyak Dan panjang Pergi sekolah Sudah jam 7 Pulang jam 5 sore Bahkan ada yang bilang Full day Nah ini Apakah orang tua Melakukan seperti itu Jangan-jangan Karena takut Terganggu Pekerjaannya Atau apa gitu Beda Kalau pesantren Beda Ada orang tua asu Ada Ustadznya Mu'alimnya Dan lain sebagainya Namanya Tapi kalau di rumah Atau memasukkan full day Tanpa bimbingan Hanya Disekolahkan saja Kemudian dijemput Jam malam Atau sore Nah ini menjadi Kuatir kita dekat Dengan hal-hal negatif Maka Benar-benar lah kita Anak muda Harus bisa jaga diri Juga anak muda Diawasi orang tua Ini nonton Orang tua nanti Harus bisa melihat Ini bagaimana Anak-anak mudanya Kita harus segala lini Melihat hal itu Oke Saya bisa Menarik satu Apa ya bang ya Kesimpulan Kalau saya bilang Bahwa sebenarnya Situasi saat Pandemi COVID-19 ini Adalah Soal anak muda Yang menang Dan kalah Nah Kalau dari abang sendiri Kira-kira Anak muda Yang menang Atau yang mampu Fight Pada situasi Saat sekarang ini Anak muda Yang seperti apa Anak muda Yang fight Menang Ya kan Dan berhasil itu Dia tahu bahwasannya Bagaimana dia menjadi Seorang pemenang Ketika mendengarkan azan Misalnya itu Untuk Islam khususnya Ketika kita dengarkan azan Ada seruan Hayal al-fala Ayo kita menuju kemenangan Kemudian sebelumnya Diajak untuk sholat Jadi sholat dan menang Ini beriringan Bahkan Sholat dan zakat Juga beriringan Kemudian Menjadi orang bermanfaat Juga dicintai sekali Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Ya kan Sebaik-baik manusia itu Bermanfaat bagi Sesama Jadi Komunitas itulah Kita masuk Jadi pandai-pandai Memilih komunitas Gunakan akal itu Yang diciptakan Tuhan Dianugerahi Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai Pilihan kita Mana Mau kita masuk Karena Rugi Menyesalnya Di belakang Ketika dia sudah tua Dia gak tahu Mau ngapain Dan berbuat apa Lalu Ujung-ujungnya Penyesalan yang hadir Syukur-syukurnya Dapat hidayah Kita doa teruskan Dalam perjalanan hidup Dan Belajar ini kan Gak ada hentinya Tapi ini kan Penekanan kita bang Untuk anak-anak muda Potensi Wirausaha Saya sebagai dosen Wirausaha Itu harus dekat Dengan Wirausaha itu Maka Ya Kalau kita katakanlah Berbisnis Berjualan Itu tidak rendah Bagi Bagi Orang Ya Kecuali Yang melihatnya Itu adalah Anak muda Yang gengsinya Terlalu tinggi Jadi kalau kita Saya dulu pernah Banyak jualan Jualan air mineral Keliling Jualan voucher Pulsa keliling Di sekolah Saya masuk ke kelas-kelas Gak apa-apa Gak perlu malu Tapi saya bisa Mengantongi uang Yang lebih banyak Dibandingkan uang Jajan kawan-kawan Di sekolah Kan itu bedanya Jadi Saudara Yang Masih muda Sebelum Penyesal Maka Ayo Allah Berbuat positif Gabunglah Di lingkungan-lingkungan Komunitas yang positif Termasuk Saya beruntung Bisa Dekat dengan Abang-abang dari Salam TV ini Kita bisa Dakwa syiar Bagaimana Pandangan kita Bagaimana Anak muda harus berbuat Dan bertindak Bang singkat terakhir ya Mungkin Abang bisa simpulkan Bagaimana Anak muda Supaya tetap semangat Jangan menyerah Untuk tetap berjuang Di wira usaha Di masa pandemi Covid yang belum jelas Kapan akhirnya ini Sikat Bang silahkan Ya Anak muda semuanya Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan pernah Pesimis Dalam hidup Pandanglah sesuatu Dengan nilai-nilai Positif Kebaikan Terus berbuat Terus bertindak Ber Dinamis lah Dalam hidup Karena Segala Jalan itu banyak Untuk mencapai tujuan Jadi Pesan-pesan saya Kita mau Maka kita bisa Kalau kita gak mau Kita gak akan bisa apa-apa Baik Terima kasih sekali Bang Rian Atas waktunya Atas masukannya Motivasinya juga Untuk kita semua Sahabat musim Khususnya anak muda ya Jangan sampai menyerah Walaupun pada situasi Pada B-Covid Seperti saat ini Yang kita tahu Akhirnya Yang kita semua tahu Akhirnya Kapan ini akan berakhir Tentunya Nah Supaya tetap digali Terus semangat Dan kreatifitasnya Tetap terus berjuang Dan tetap terus Mempaiki diri Supaya menjadi pribadi Yang lebih baik lagi Dari waktu-waktu Akhirnya saya mewakili Seluruh kru dan kerabat kerja Yang bertugas Komit Ubud Dari hadapan Anda Bila Taufik Walidaya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum